Sebanyak 90 orang tersangka berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Salatan dan Polsek Jajaran sejak Januari hingga Oktober tahun 2022. Kapolres Basel AKBP Joko Isnawan melalui Kesatreskrim AKP Chandra Satria Adi Pradana mengatakan, puluhan tersangka ini terlibat dalam 82 perkara yang sedang ditangani. Dari 98 tersangka yang diamankan yaitu 74 orang laki-laki, 6 perempuan dan 18 anak-anak di bawah umur. Dia menyebutkan dari 82 perkara tersebut, 68 diantaranya sudah selesai ditingkat kepolisian. 5 masih dalam tahap penyelidikan, 6 tahap 1 dan 3 sedang dalam proses penyelidikan. Menurut Chandra, berdasarkan data yang telah dihimpun, jumlah perkara yang ditangani tahun ini bisa saja melampaui tahun 2021 yang mencapai 90 kasus. Kapolres Bangka Selatan sendiri, khususnya di Satreskrim Jajaran, Kapolres dan Polsek itu ada 82 yang sedang ditangani. Itu meliputi 68 yang sudah selesai, 5 yang masih tahap sidik, 6 yang masih tahap 1 dan 3 yang masih di dalam tahap penyelidikan. Untuk yang di wilayah hukum Bangka Selatan sendiri, tertinggi masih dicurat ada 17 kasus, yang kedua itu ada penganiayaan, yang ketiga itu kekerasan terhadap anak, yang keempat kepemilikan saja. Untuk itu diimbau agar seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi kamtipnas yang kondusif. Tidak hanya itu, dirinya juga mengajak masyarakat untuk melaporkan apabila menjadi korban tindak pidana maupun mengetahui adanya tindak pidana agar segera hubungi kantor polisi terdekat untuk ditindak lanjuti. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.